Dunia entertainment pernah dikejutkan oleh ketiga pemuda yang viral di aplikasi TikTok dan pada akhirnya membuat grup bernama WarCopy. Hadirnya trio WarCopy di dunia hiburan tanah air kian mengundang pro dan kontra. Alih-alih membawa netizen Indonesia bernostalgia, trio WarCopy justru marah dituding memplagiat gaya dan juga cara grup legend WarCopy di KAI Melawak. Imbasnya, tiga pemuda yang disebut mirip Dono, Casino, dan Indro itu pun mendapat teguran keras dari om Indro WarCopy maupun lembaga WarCopy DKI. Usai ultimatum ditayangkan, lembaga WarCopy maupun Indro WarCopy secara resmi trio WarCopy pun dibubarkan dan berikut adalah video di mana anggota WarCopy mengumumkan bahwa WarCopy telah dibubarkan. Pemintaan maaf kami sama manajemen kami kepada pihak pada Indro dan lembaga gitu. Nah, atas polemik yang kemarin terjadi gitu loh. Mungkin ya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya saya dan pihak manajemen kita gitu. Terus soal ganti nama mungkin, ya emang kita diganti nama ya. Kan kata pada Indro harus diganti nama gitu ya. Saya sangat menghargai, dia kenyawa saya, dia kenyawa saya, dia kenyawa saya, menghormati juga gitu. Ya udah, saya ganti nama dan WarCopy bubar gitu. Dinyatakan bubar dalam artian itu seperti apa tuh maksudnya? Mungkin tidak ada, apa ya, tidak menggunakan nama WarCopy lagi gitu. Ya, mendeh WarCopy. Nah, tidak ada kayak diundang di mana-mana, contoh itu minyawa WarCopy gak mungkin, karakter kita sendiri aja gitu. Berarti benar-benar merubah secara konsep yang awalnya WarCopy awal ke depannya berarti ya? Iya, iya. Prosesnya dari pas kemarin preskone-nya pada Indro ya, suruh ganti nama gitu, WarCopy. Dan saya juga memenegaskan itu kayak yang konten-konten di Youtube itu mengatasi nama WarCopy itu bukan kita. Nah, jadi bukan dari petiap itu. Untuk cloud-nya ya kita bisa berkarya aja lah di dunia internet ini, kita bisa menghibur masyarakat. Iya, dari saya juga mungkin semoga kita bisa banyak diterima sama masyarakat, bisa menghibur masyarakat dengan gak tau ya judul filmnya nanti apa gitu. Yang mungkin bisa dan memandakan diri orang tua saya. Image kalian kan terbangun dengan WarCopy ya, kan kedepannya akhirnya kalian harus merubah konsep kalian sendiri gitu loh. Ada rasa ketakutan gak sih, ada harus gimana ya? Susangan ya gitu. Kalau petak-petak sih, ya mungkin ngalir aja lah mas. Let it flow aja ya emang. Ketika misalkan disuruh ini, disuruh itu, jalanin aja loh. Maunya kalian bertiga seperti apa? Mungkin dari Alfred dulu. Kalau maunya saya, kita membangun branding sendiri. Jadi kita kayak punya Sinias sendiri, nanti orang-orang yang kenal kita sebagai Alvin Asef Alfred atau Dimas gitu. Jadi kita, ya intinya gak ada lagi pake nama-nama WarCopy, kita bisa berkarya bareng-bareng dan menghibur masyarakat gitu-nya gitu aja om. Ada kalau di, apa? Opin sendiri? Mungkin sama ya, saya juga, apa ya, ya kedepannya kita ada membawa nama-nama WarCopy. Ini, kita akan ada lagi. Asef. Sebenarnya, kita lebih baik lagi. Bisa di kompak lagi. Kita, 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 kita. Apa namanya tuh? Berarti kalian sendiri, bertiga sini belum, belum bertemu sama Pak Adi Indra tadi? Belum, belum. Untuk sampai saat ini belum langsung bertemu. Tapi dari awal pun saya mungkin semuanya udah pengen banget ketemu pada Indra gitu. Mungkin dengan adanya ini, saya sekolah terakhir ini mungkin pada Indra nonton gitu. Jadi saya pengen mulai ketemu gitu. Semoga aja dibukakan pintu rumahnya. Ayo main kesini sharing, berbagi pengalaman lah gitu. Mungkin kan dia senior, legend gitu. Mungkin terakhir, kalian bertiga sendiri maunya seperti apa ini nanti ke depannya? Bayangan aja. Ya, mudah-mudahan kita bisa sukses bareng-bareng. Itu kan dari awal juga kita bareng-bareng. Dan kita bisa menghibur masyarakat, bisa diterima sama masyarakat. Itu aja sih, mas. Gak banyak buat itu ya? Oke, thank you. Apa nih nyebutnya? Gue kan warna kopi lagi soalnya. Iya, betulnya aku nyebut. Kalian sendiri nih apa, dia punya sebutan nggak? Ya. Kalian sendiri kan belum ada nama nih? Belum sih, belum. Baru kata dia aja tuh. Apa tuh? Kalian kan sama di media sosial, tadi Ciman itu sebetulnya bukan itu sih. Ciman dia nyeletuk aja sebenernya gitu. Cuman, nanggupnya, oh ini ganti. Maaf.